Yang memirsa pembayaran tunjakan penghasilan pegawai atau TPP untuk bulan Juli bagi pegawai negeri sipil atau PNS di pemerintah kota Jabi belum terpisah sih ke saat ini. Biasanya TPP dibayar setiap tanggal 15, namun bulan ini pembayaran belum dilakukan. Keterlambatan ini memicu keluhan di kalangan pegawai. Salah satu pegawai yang meminta damaja tidak disebutkan mengungkapkan. TPP sangat penting untuk keseharian mereka. Pegawai tersebut juga menambahkan, biasanya TPP diterima pada tanggal 15 setiap bulan. Tetapi saat ini belum ada kepastian kapan akan dibayar. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKA di kota Jabi, Husni menjelaskan situasi tersebut bahwa saat ini masih melakukan konsultasi dengan Biro Organisasi Kemendakri di Jakarta mengenai perubahan TPP proses yang sedang berjalan. Husni mengungkapkan bahwa ada perubahan kenaikan TPP untuk staff dan pegawai Eslot Nupat di Pemkop Jambi yang masih menunggu persetujuan dari Kemendakri. Jadi bagi ini TPP untuk pembayaran bulan Juli, Pemerintah Kota Jambi kan artinya itu perlu berkonsul ke Jakarta terkait ada perubahan sedikit gitu kan, perubahan gitu loh, perubahan. Ini perlunya kami terkait dengan di pusat itu dengan Biro Organisasi Kementerian Dalam Negeri dan juga ke badan keuangan, bagian keuangan dalam negeri itu artinya tuh. Nah terakhir waktu saya di Jakarta itu clear artinya tuh, clear tinggal lagi kami, tim saya, tim kami itu di organisasi Simona sudah dibuka. Tadi kami memasukkan lagi ya keperluan-keperluan itu nanti kalau sudah itu artinya tuh masuk di verifikasi dengan Biro Organisasi Kementerian Dalam Negeri clear, udah clear. Nah itu ada sangkut pautnya juga terkait dengan kami sudah memasukkan APBD perubahan yang diekologi di provinsi. Nah itu juga pendorongan hari ini kami nak percepatan juga. Mudah-mudahan kalau misal itu bisa dia cepat, bisa diselesaikan dengan di DPR gitu kan, sebelum mereka berakhir gitu kan, itu yang kita tunggu-tunggu artinya dulu. Jadi cepat juga artinya tuh. Husni juga menyebutkan bahwa keterlompatan pembayaran juga disebabkan menunggu selesai APBD perubahan atau APBDP. Untuk bulan Juli, kemungkinan TPP akan dipayar pada September bersamaan dengan TPP bulan Agustus. Husni menambahkan bahwa tidak ada masalah kas kosong di Pemkop Jambi. Heru Syaputra, Cek TV, melaporkan.